Sosok mama tuh buat kamu yang gak bisa dilupain, apa? Sabar sih, sabar banget. Kayak kemana-mana sabar gitu kan. Sabar, mama terus kayak nemenin juga di sini gitu kan. Sedangkan mama kan ada anaknya juga dua di Bali. Ada papa juga gitu. Iya, tapi di saat itu juga kita mendengar kabar itu tuh berasanya tuh gak enak banget karena kamu lagi covid, mama juga covid dan kamu gak bisa ketemu mama gitu kan. Pasti kita juga di sini kaget dan ikut bersedih juga saat kita tahu kamu kehilangan mama kamu. Tapi ada pesan terakhir yang sempat mama sampaikan ke kamu selain gak kuat itu? Mama gak spesifik ke aku sih. Dia ke kakakku kayak minta tolong jagain aku gitu. Mungkin dia kalau ke aku sih mama lebih kayak emang tiap hari mesenin aja sih. Dia kalau tiap hari mah kayak di entertain tuh harus sabar. Kayak dan mengharapkan lebih kayak jalannya pelan-pelan aja kayak gitu. Terus juga. Selama ini selalu didampingin mama. Sekarang udah gak ada. Gimana sih sayang menjalani aktivitas hari-hari? Pasti kan kamu kok bisa kuat gitu. Biasanya kan dianterin mama terus kayak kemana-mana gimana. Rada sulit sih sebenarnya karena kayaknya Tuhan tuh emang pengen aku lebih mandiri aja sekarang. Ya... Terima kasih.